Lansir dari Indomiliter.com PT. PAL Indonesia kini tengah menjajaki untuk pengembangan produk alutsista terbaru Yaitu kapal selam autonomus alias kapal selam tanpa awak Atau Unmanaged Underwater Vehicle Ini bukan underwear bos ya kan Tak main-main Indonesia bahkan menggandeng perusahaan asal Jerman Untuk membangun kapal selam tanpa awak tersebut Negara yang memang dedengkot kapal selam sejak era bapak kalian yaitu Bapak Adolf Tentu tidak diragukan lagi kualitas teknologi dan baja-baja Jerman Proyek kapal selam autonomus ini merupakan mandat dari Kementerian Pertahanan kepada PT. PAL Sudah sejak beberapa waktu lalu kita diharapkan bisa menghasilkan suatu produk kapal selam Yang memiliki efek gempur yang tinggi sekaligus dikendalikan tanpa awak Terang CEO PT. PAL, Pak Kaharudin Jenod CEO PT. PAL Indonesia melakukan penanda tanganan MOU Dengan deal defense yang diwakili oleh Helmut Ronsch CEO perusahaan asal Jerman tersebut dalam pameran Indo Defense 2022 Apakah kapal selam tanpa awak kita ini merupakan jawaban Indonesia Atas kapal selam nuklir Australia? Mungkin tidak secara langsung menghancurkan kapal selam nuklir Mungkin bisa lebih berperan sebagai drone laut pengintai atau drone laut kamikaze